Selamat, selamat, Ricky Kompoloyah! Sejumlah pemain Timnas Indonesia usia belia tengah dipersiapkan untuk berlaga di ajang Piala Dunia U17 2023. Sayangnya beberapa talenta jempolan diprediksi harus absen di kompetisi ini. Berikut adalah empat di antaranya. 1. Andrika Fatir posisi tak tergantikan di bawah gawang Timnas U16 Indonesia ditempati oleh pemain muda Borneo FC Andrika Fatiri. Pemain kelahiran tanggal 17 Februari tahun 2006 itu berhasil menyelamatkan penalti lawan namun diperkirakan absen di Piala Dunia U17 2023. Dia sekarang berusia lebih dari 17 tahun. 2. Kaviator Rizky Sebagai gelandang, pemain ini cukup produktif dengan mendominasi lini tengah Garuda Asia di Piala AFF U16 2022. Dia bahkan akurat dan mencetak 3 gol. Salah satu golnya bahkan menjadi penentu juara Indonesia. Lahir pada tanggal 17 Juli tahun 2006, Kaviator memiliki pemain muda untuk Borneo FC dan bersekolah di Elite Pro Academy, EPA. 3. Nabil Ashura Seorang striker Timnas U16 Indonesia dan andalan Garuda Select, pemain ini memiliki insting mencetak gol yang tajam. Nabil Ashura juga berhasil menyabat gelar top scorer Piala AFF U16 2022 yang merupakan bukti kepintarannya. Lahir di Payakumbu pada tanggal 2 Juli tahun 2006, pemain lulusan Garuda Select Jilid 5 ini mencetak 8 gol. 4. Muhammad Iqbal Guijangge Skuad Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023 tidak mencantumkan nama Muhammad Iqbal Guijangge, pemain kelahiran Sumedang, tanggal 16 Agustus tahun 2006. Sayang sekali mengingat performa Iqbal di Piala AFF U16 2022 sangat konsisten dan menonjol. Iqbal juga pernah menjabat sebagai Kapten Timnas Indonesia U16, karakternya juga pemain muda Borneo FC. Dan saat ini terpilih untuk memiliki pengalaman sepak bola selama 6 bulan di Hungaria di Puskas Academia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.